Pedang kunang-kunang jilid sebelas. Gak Klui teringat akan pesan mendiang ayahnya. Ia menghela nafas dan menyahut, aku hanya mempunyai sebuah kera. Bagaimana tanya Tio Bik Klui? Mencari Kaisar Persilatan Lili Yong Chi untuk meminta ajaran ilmu gao heng tai huat terbalik. Apakah heng kau tahu tempatnya? Tidak jelas. Kalau begitu apakah bukan seperti memburu bayangan saja? Pernah aku ditolong oleh doa nyanyiannya ketika aku berada di istana Lok Ong Kiong. Rencana itu memang bagus. Tetapi mengingat Tiong Goan itu negara yang begini luas, apabila hanya mengandalkan pada kebetulan saja, adalah ibarat orang menjolok rembulan dalam dasar laut. Gak Klui tertawa, masakan aku akan bekerja secara begitu. Kalau begitu engkau sudah mempunyai jejak yang dapat engkau ikuti tanya Tio Bik Klui. Menilik dari kumandang doa nyanyiannya itu, ku perkirakan dia mungkin berada di daerah pegunungan yang terkenal misalnya Gunung Hengsan, Gunung Kosan, jawab Gak Klui. Beralasan juga. Tetapi tempoh hari engkau pernah menyatakan kalau terlibat salah faham dengan pihak Sio Lim Si. Tanda petik. Ah, salah faham dapat dijelaskan. Apalagi ketua Sio Lim Si terkena racun, seharusnya aku menjenguk keadaannya. Kalau begitu, silahkanlah. Aku pun hendak minta diri, kata Tio Bik Klui Seraya memberi selamat tinggal lalu tinggalkan tempat itu. Setelah orang itu pergi, Gak Lui berpaling ke arah burung hang cantik dari Busan. Loh Yan Lan, serunya, Tachi Yan, tadi engkau bersikap dingin, apakah tidak kurang hormat saat itu Yan Lan masih memandang ke muka, cepat ia menyaut. Dengan orang yang belum kenal, tiada alasan untuk ikut bicara. Dia pernah membantu aku, jadi tak dapat dianggap orang asing. Ini, kurasa dia-dia tak jujur bicaranya. Dalam soal apa, dia mengatakan Maharaja mengirim orang untuk mengejar aku. Itu memang benar. Tetapi kiranya tak perlu Maharaja mengirim sampai 40 orang. Lalu maksudmu? Dengan membesar-besarkan hal itu, seperti Maharaja itu sudah menduga kalau akan berhadapan dengan lain musuh yang tangguh. Memang seharusnya tidak tahu. Karena ketika aku jatuh dalam guha neraka itu, hanya Tio Bik Lui seorang yang tahu. Tanda petik. Disitulah letak kecurigaanku seru sindona. Hektometer, Gak Lui terkesiap. Setelah merenung beberapa jenak, ia tertawa pula, kurasa Tio Chiampu bukanlah orang semacam itu. Apalagi Maharaja itu memang manusia yang banyak curiga. Tindakannya itu memang sudah menjadi adat kebiasaannya. Selain itu apakah engkau dapat menunjukkan lain dua yang menimbulkan kecurigaan lagi? Lain dua bukti memang tak ada. Tetapi terhadap orang itu aku memang mempunyai kesan yang tak baik. Mengapa? Wanita memang punya naluri istimewa. Tanda petik. Terlalu perasa, maaf benar sahut Yanlan. Ha, ha, wanita memang suka memikir yang tidak dua, sering tidak menurut kenyataan. Tanda petik. Adik Lui, apakah engkau menertawakan aku Yanlan menyeringaikan hidung? Ia merasa kalau dirinya ditertawakan gak Lui. Tidak, tidak. Aku hanya bicara sekedarnya saja, sekali-kali bukan kutujukan kepadamu. Buru dua gak Lui memberi penjelasan. Tachian, aku hendak lekas dua menuju ke Siolin. Nah, kita pun terpaksa harus berpisah sampai di sini. Berpisah? Engkau tak membawa aku serta ah, sebaiknya jangan ikut saja. Eh, apakah engkau menganggap karena aku murid perguruan bukau lalu tentu tak suci? Itu soal lain, harap jangan dicampur aduk kata gak Lui. Tetapi bagi Sinona jawaban itu lain lagi artinya. Gak Lui berkata menurut urusan yang hendak dilakukan. Tetapi loh Yanlan menerimanya lain. Ia anggap gak Lui tak mempercayai kesuciannya maka diangdua ia telah mengambil keputusan. Apapun yang hendak engkau lakukan, boleh saja. Tetapi aku mempunyai sebuah syarat, kata Yanlan dengan wajah berseri. Harap mengatakan. Ijinkanlah kutemani engkau berjalan satu hari, baru nanti kita berpisah. Hanya sehari Gak Lui menegas. Ya, artinya sehari semalam. Bolehlah mendengar Gak Lui menyetujui. Berserilah Yanlan. Gadis itu tampak makin cantik. Demikian kedua muda mudi itu segera berangkat menuju ke gunung kosan tempat markas Siaulimsi. Adik Lui, pandanglah aku kata Sinona setelah berjalan sehari, mereka berdua duduk di bawah sebatang pohon dalam hutan. Saat itu rembulan bersinar terang. Cahayanya menyusup di antara celah dua daun dan tepat meningkah ke arah kedua muda mudi itu. Sekeliling penjuru sunyi senyap. Ucapan Yanlan yang merdu merayu itu menambah suasana makin romantik. Gak Lui menurut. Begitu memandang, hatinya berdebar keras. Untunglah kesadaran pikirannya cepat mengilas dan cepat pula berpaling lagi. Hektometer, mengapa engkau tak mau memandang aku? Apakah engkau menganggap diriku jelek? Tidak, engkau amat cantik. Lalu mengapa engkau tak mau memandang aku, sudah memandang tadi? Pandanglah sekali lagi. Apa perlunya Yanlan menggeliat dan merapatkan tubuh kehadapan Gak Lui? Gak Lui hendak menyurut mundur. Tetapi ia terkesiap melihat pancaran metu Yanlan yang penuh mengandung permohonan serta bibirnya yang menghamburkan napas harum sehingga membuat bibir Gak Lui gemetar. Adik Lui, pandanglah mataku, sekali saja. Ya, kalau hanya sekali, tak apalah, sahut Gak Lui lalu menatapnya. Tetapi begitu empat metu saling beradu, tiba-tiba ia terpikat pesona. Darah bergolak-golak dan meluaplah nafsu berahinya. Memang Loh Yanlan telah mendapat pelajaran ilmu memikat hati dari ibunya. Gak Lui terkena ilmu itu dan tak dapat menguasai diri lagi. Saat itu sepasang tangan Sinona mengulur ke arahnya dan di luar kesadarannya ia pun ulurkan tangan menyambutinya. Awan berarak-arak menutupi Seng Dewi Rembulan agar Dewi Malam itu jangan tersinggung perasaannya menyaksikan kedua muda mudi itu tenggelam dalam buaya nafsu insani, nafsu yang dimiliki setiap insan, pria maupun wanita. Beberapa saat kemudian, setelah mereka terkulai lelah, terdengarlah suara Yanlan membisiki ke dekat pelingah Gak Lui. Adik Lui, engkau harus percaya, aku tak membohongimu. Tanda petik. Tidak, sahut Gak Lui, tetapi kata itu tersekat oleh mulutnya yang gemetar. Saat itu tersadarlah ia apa yang telah terjadi. Segera ia mengemasi pakaiannya lalu duduk. Dalam benaknya mulai melalui lalang beberapa sosok bayangan dari, gadis ular Li Sao Mei. The Hang Lian. Hai Kiam Gin dan akhirnya terbayanglah ia. Akan diri permaisuri biru pun mengilas dalam benaknya. Masih terngiang dalam telinganya bagaimana permaisuri biru itu dengan ada keibuan pernah memberi peringatan, dalam kehidupanmu apabila muncul gadis yang keempat, engkau tentu akan mengalami keakhiran yang menyedihkan. Teringat akan hal itu tersentaklah Gak Lui seperti disambar petir. Darahnya menyalur deras dan terpukaulah ia tak dapat bicara. Melihat Gak Lui diam seperti patung, Yan Lan segera bertanya dengan bisik dua, Adik Lui, apakah engkau tak senang hati? Bukan, aku tengah merenungkan sebuah hal, harap jangan mengganggu dulu, sahut Gak Lui. Yan Lan tak berani bicara lagi dan Gak Lui pun sudah menetapkan keputusan, pikirnya, ah, tak kira kalau gadis keempat itu ternyata jatuh pada diri Tachian. Oleh karena nasi sudah menjadi bubur, biarlah aku yang bertanggung jawab. Apalagi si Maharaja itu menjadi musuh kita berdua. Yang penting sekarang ini aku harus berusaha untuk mengambil kembali pedang pusaka Tian Lui Koai Kiam. Lebih dulu membalas sakit hati. Lain dua urusan, besok dipikir lagi, merenung sampai di situ teringatlah ia akan pesan mendiang ayahnya. Apabila keempat jurus ilmu pedang perguruan kita itu digabungkan satu, dapatlah digunakan untuk menghadapi pemilik pedang Tian Lui Koai Kiam. Pula sebaiknya yang menjadi pewaris dari keempat ilmu pedang itu adalah kaum wanita, demikian pesan mendiang ayahnya. Sekarang Tachi Hai Kiam Gim sudah dapat mempelajari ilmu pedang itu. Jika kuajarkan ilmu pedang itu kepada Tachian ini, adik Syumai dan The Hong Lian, bukankah tepat empat orang gadis? Walaupun mereka terpaut tahun 2020-an tahun dalam pelajaran itu dengan musuh tetapi sekurang-kurangnya mereka pasti dapat memeladiri. Pula apabila aku berhasil mendapatkan pedang pusaka itu, ku kuatir seperti halnya dengan kakek guru, aku tak dapat mengendalikan kekuatan daya iblis dari pedang itu. Apabila keempat gadis itu dapat mempelajari ilmu pedang busan kiam huat, mereka tentu dapat mengatasi aku, demikian semakin jauh Gak Lui menjelajah dalam renungan duanya. Tachian, tiba-dua ia mengakhiri renungannya, jika kuajarkan engkau ilmu pedang perguruanku, apakah engkau mau mempelajari? Hampir Yanlan tak percaya apa yang didengarnya. Dalam gerangnya ia melengking nyaring, sudah tentu mau. Sungguh tak kira apa yang kuikrarkan di depan. Arwah ayahmu, benar-benar menjadi kenyataan. Setelah menentukan keputusan untuk mengajarkan keempat jurus ilmu pedang busan kiam huat kepada keempat gadis itu, maka Gak Lui segera memberikan pelajaran jurus hawa pedang menembus malam kepada Lo Yanlan. Menilik kecerdasan nona itu, dalam waktu yang singkat ia sudah dapat memahami. Dan setelah berlatih serta diberi petunjuk seperlunya oleh Gak Lui, akhirnya Yanlan sudah dapat mengetahui jelas inti sarinya. Tetapi tepat pada saat pelajaran itu selesai, berakhir jugalah waktu berkumpul mereka. Betapapun berat hatinya namun karena sudah janji maka Yanlan pun tak mau ingkar. Ia menyadari bahwa perjalanan hidup mereka berdua memang masih penuh dengan lingkaran bahaya. Adik Lui, jurus ilmu pedang ini, aku tentu akan giat berlatih. Kuharap engkau menjaga dirimu baik-baik dalam perjalanan, kata nona itu. Tachian, kemanakah rencanamu tanya Gak Lui dengan nada penuh perhatian? Aku hendak ke busan, tujuannya? Di samping menunggu kedatanganmu, pun untuk menjaga apabila ada orang yang datang ke gunung itu. Atau mungkin siapa tahu aku dapat menemukan sesuatu jejak. Tetapi Gak Lui tak begitu menyetujui rencana Yanlan itu. Ia kuatir Maharaja akan mengirim beberapa jago dua yang sakti lagi. Sudah tentu Yanlan seorang diri tentu tak mampu menghadapi mereka. Tetapi apabila ditinjau dari sudut lain, Yanlan faham akan jalan dua dan keadaan. Ke enam puncak gunung busan itu. Apabila bertemu musuh kuat, dapat menghindarkan diri. Akhirnya ia tak menentang rencana nona itu. Begitu berputar tubuh, sambil mengayun langkah ia memberi salam, harap jaga diri baik dua bagaikan segulung asap, Gak Lui terus meluncur turun menuju ke gunung kosan. Selama dalam perjalanan itu Gak Lui tak lepas dari lamunan dua. Tujuannya hendak mencari kaisar persilatan Lili Yong Chi. Ia tahu bahwa tokoh itu sudah lama masuk ke daerah Tionggoan. Tetapi wilayah Tionggoan amat luas sekali, bagaimana mungkin ia dapat mencarinya dalam waktu yang singkat. Karena pikirannya melayang, ia lengah memperhatikan bahwa dari arah belakang, sesosok bayangan tengah mengejarnya. Setelah orang itu berteriak memanggilnya beberapa kali, barulah Gak Lui berhenti dan berpaling. Kiranya orang itu bukan lain ialah kenalannya lama, sebur siang seng, tokoh sakti dari Kunlunpei. Saudara Gak, baik saja kah hengka selama ini? Kepandayan maju pesat sekali rupanya, tentulah hengkau mendapat banyak hal dua yang luar biasa, seru tokoh Kunlunpei itu. Gak Lui menghela nafas, ah, sekalipun ada kemajuan tetapi masih terpaut jauh sekali dengan lawan. Tanda seru. Oh, apakah hengka sudah bertemu? Sungguh mengecewakan, kalau tiada kaisar persilatan tak muncul dengan doa pujiannya, aku tentu sudah mati di tangan Maharaja. Ho, kedua datuk hitam dan putih itu kiranya sudah bertempur. Lalu siapakah yang menang? Atau belum diketahui kesudahannya, dalam tegangnya sebur siang seng mencurah pertanyaan. Karena merasa bahwa menuturkan cerita itu memakan waktu panjang, maka Gak Lui lalu menceritakan dari permulaan. Sejak di Gunung Pek, Wan San menemui Sien Kunh Detai untuk memesan pembuatan pedang tetapi akhirnya pedang itu direbut oleh tokoh Wicun dari Partai Kongtongpei. Kemudian bagaimana ia membunuh Pekat Mokun dan seorang anggauta topeng besi, lalu peristiwa kutungnya lengan Imam Cengki dari Butongpei. Kemudian ia bertemu dengan Permaisuri Biru dan Lihut Kongtong sampai terakhir tiba di istana Lok Ong Kiong dan dikurung dalam lingkaran suitan iblis si Maharaja, setelah itu seorang diri ia menempur Semciat atau tiga Al Gojo dari Maharaja. Untunglah datang Tio Bik Lui memberi-memberi bantuan dan memberi petunjuk jalan singkat ke busan. Akhirnya barulah ia mengetahui nama dari murid hianat itu ialah lengan besi hati baik yang kini masih bersembunyi di istana Bik Yong. Mendengar cerita itu tak henti duanya sebun Sian Seng leletkan lidah dan berulang-ulang mengangguk-angguk kepala. Kalau begitu, sekalipun sudah unjuk diri tetapi Maharaja belum menampakkan wajahnya. Oleh karena itu apakah dia itu si pembunuh dahulu, masih belum dapat dipastikan, kata sebun Sian Seng. Kurasa tentu dia, kata Gak Lui. Tetapi tadi engkau mengatakan bahwa hidungnya masih utuh. Soal itu setelah ketemu dengan si lengan besi hati baik baru dapat diketahui jelas. Kurasa ilmu kepandainya tentu lebih tinggi dari Maharaja. Sekalipun Maharaja mampu masuk ke dalam istana Bik Yong, mungkin. Tak ada yang dikata mungkin. Apabila menunggu sampai Maharaja melenyapkan partai dua persilatan besar, tentu akan lebih sukar lagi, kata Gak Lui. Sebun Sian Seng tampak kerutkan alis, ujarnya, Saudara Gak, dalam usahaku untuk mengajak partai persilatan bersama-sama menghancurkan Maharaja, ternyata juga menemui banyak kesulitan. Oh, desuh Gak Lui. Aku sudah pergi Butong San. Murid kepala, Imam Hawat Lui, sesungguhnya juga dapat mengerti keadaanmu. Tetapi kemudian ia bersangsi lagi. Kenapa? Kabarnya ada seorang ciam pua persilatan secara diam dua telah mengirim batang kepala dari Imam Cengki. Tanda petik. Tak mungkin. Jelas Cengki Toti yang telah lolos dengan menderita luka saja, seru Gak Lui dengan tegang. Saudara Gak, engkau tentu salah sangka. Mungkin karena sedang menghadapi pertempuran, sehingga salah lihat. Tanda petik. Apakah hengkau sendiri juga tak percaya kepadaku? Tanda tanya-tanya Gak Lui. Terus terang saja, aku memang kenal dengan Cengki Toti yang. Demi menyelidiki peristiwa itu, sengaja aku naik ke gunung Butong San untuk mengenali kepala orang itu. Dan ku dapati memang benar dua kepala dari Imam itu sendiri. Oh, kembali Gak Lui mendesuh terkejut dan menyurut mundur selangkah. Ia memang tak mengetahui sendiri bagaimana permaisuri biru telah mendapatkan batang kepala itu. Maka diam dua ia pun meragu dalam hati. Tetapi secepat ia menggali ingatannya, ia berkata dalam hati. Jelas mereka berdua selalu bersama. Sama dua muncul dan lenyap. Pula topeng besi itu seperti diberi komando oleh suatu suitan misterius. Dan suitan itu sama dengan suitan dari Maharaja. Dahulu dari ibunya Loh Yan Lan, Maharaja telah berhasil secara licin mempelajari ilmu suitan untuk menghancurkan kesadaran pikiran orang. Tanda seru berpikir sampai ke situ, awan yang menutupi kegelapan benak Gak Lui seperti tersingkap terang. Ia dapat memecahkan beberapa teka teki yang selama ini seperti diselubungi kabut gelap. Pertama, dahulu mendiang ayahnya yakni Dewa Pedanggak Tiang Beng, pernah melihat murid perguruan Heng San mati dibunuh. Kabarnya murid Heng San itu diajak oleh paman gurunya yang bergelar Rimam Huat Gong. Sedang waktu murid Heng San itu dibunuh oleh seorang tak dikenal, peristiwa itu terjadi di depan hidung Huat Gong dan Huat Gong hanya berpeluk tangan mengawasi saja. Padahal Huat Gong kala itu merupakan murid kepala dari Heng San, murid yang bakal menjadi pengganti ketua Heng San Pei. Seharusnya dalam kedudukan itu, ia tak boleh menghianat partai perguruannya dan masuk dalam gerombolan kaum hitam. Menilik hal itu jelas kalau Huat Gong telah dihapus kesadaran pikirannya oleh suitan sihir dari Maharaja sehingga ia tak berkutik seperti patung melihat murid Heng San dibunuh orang. Tentang sepak terjang Maharaja, gak klui mendapat kegambaran jelas, Maharaja takut kalau keempat tokoh pedang dari busan itu akan bersatu untuk menyerangnya dan ia tak mampu menguasai mereka. Karena ia tak berani terang-terangan menggunakan ilmu pedang dari perguruan Bu. San demi untuk menghapus kemungkinan kalau keempat pedang dari busan itu akan merajai dunia persilatan, lebih dulu Maharaja hendak mencari pembantu. Kemudian ia harus meyakinkan ilmu kepandayan yang tersakti di dunia persilatan. Sekarang ia telah berhasil memperbudak tokoh dua sakti dari lima buah partai persilatan. Sekali mendayung dua tepian. Di satu pihak mendapat pembantu yang boleh diandalkan, pun di lain pihak ia dapat mencuri belajar beberapa ilmu sakti dari partai dua persilatan itu. Demikianlah kesimpulan yang dibuat gak klui dari peristiwa penyerangan terhadap payah angkatnya dahulu oleh seorang berselubung muka bersama tiga orang topeng besi. Begitu pula mengapa Maharaja mampu memiliki beberapa ilmu kepandayan dari beberapa partai persilatan, kini mulailah ia dapat membayangkan jelas. Kedua, menilik hal dua itu, dapatlah disimpulkan bahwa Cheng Hai Totiang itu bukanlah seorang murid hianat. Demikian pun dengan keempat anggauta topeng besi itu. Mereka bertindak di luar kesadaran karena pikiran mereka dilimbungkan oleh Maharaja. Oleh karena itu tokoh dua dari partai persilatan yang diperbudak Maharaja selalu mengenakan selubung muka warna hitam agar jangan diketahui orang. Tiba pada kesimpulan pikiran itu, diam dua gak klui kucurkan keringat dingin. Karena ia menyadari kalau telah salah membunuh Cheng Ki Totiang yang walaupun menjadi pembantu Maharaja tetapi karena pikirannya limbung disihir oleh Maharaja. Jadi kesalahan Imam Cheng Ki itu sebenarnya tak perlu sampai harus mendapat hukuman mati. Ah, diam dua gak klui menghela nafas panjang. Hatinya gundah resah. Sebun Sian Seng tak mengerti. Mengapa anak muda itu tampak gelisah? Tanyanya, orang yang mati tak mungkin hidup lagi. Lebih baik engkau curahkan pikiran untuk berusaha menghimpaskan hutang darah itu daripada memikirkan hal dua yang sudah lalu. Tetapi, memang usaha itu tak mudah. Dengan tandas, berkatalah gak klui, seorang lelaki akan membedakan manabu di mana dendam. Salah faham itu aku dapat menebusnya dengan balas jasa yang bertubi-tubi. Mendengar ucapan gak klui itu, tiba dua sebun Sian Seng teringat akan pemandangan ngeri dalam kaca ajaib tempoh hari. Diam-diam ia menggigil dan bertanya, dengan kera bagaimana engkau hendak membalas jasa itu? Apakah tak mungkin dirimu sendiri akan lenyap? Rencana belum kupikirkan masak, tetapi pun takkan bertindak dengan serampangan. Sebun Sian Seng menghela nafas longgar, serunya, bagus, memang seharusnya begitu. Kini hendak ku tuturkan tentang sikap orang Cheng Xiapei. Apakah Tian Lokto Tiang yang terkena kabut beracun itu sudah sembuh tukas gak lelui? Ah, masakan begitu cepat. Mereka kekurangan obat maka terpaksa menutup markas. Tetapi menurut keterangan para muridnya, begitu Tian Lokto Tiang sudah sembuh, dia tentu akan mencarimu. Gak lelui tertawa hambar lalu beralih pertanyaan, lalu bagaimana Kong Tongpei? Apakah Sian Seng sudah kesana? Sudah, sahut Sian Seng, ketuanya, wih mendendam kepadamu karena engkau telah membunuh. Witi dan Witun. Ketua Wiyi itu hendak menuntut balas. Bukan aku yang melakukan. Peristiwa itu kabarnya Su Heng Anda, ialah Tang Hong Sian Seng menyaksikan sendiri. Entah apakah Anda sudah berjumpa atau belum dengan Tang Hong Sian Seng? Sudah lama kami tak berjumpa. Sekarang ia ikut Wat Hang Tai Su dari perguruan Hong San Pei berada di gereja Siao Lim Si. Maka sengaja aku datang kemari memberitahu, dan lagi. Dan lagi bagaimana? Tek yang tiang lo dari godisan yang sudah lama tak muncul, saat ini juga sudah berada di sekitar tempat ini. Aku harus lekas dua mencarinya untuk memberi penjelasan. Kalau tidak dikhawatirkan dia akan salah mendapat keterangan dari orang sehingga salah faham kepadamu. Gak Lui amat berterima kasih atas kebaikan hati Se Bun Sian Seng. Ah, bagaimana aku harus mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah begitu jerih payah lari sana sini. Ah, tak apalah, sahut Se Bun Sian Seng lalu bertanya, Saudara Gak, tampaknya engkau tergopoh dua, hendak kemanakah? Siao Lim Si tujuan? Pertama, hendak menjenguk sakitnya Ketua Siao Lim Si. Dan kedua kalinya, menyelidiki jejak Kaisar Persilatan. Ah, tak benar. Belum tentu Hui Gong Tai So tau. Dan kedua kalinya Su Heng Ku tentu sukar bicara. Ku rasa lebih baik ikut kepada kami. Ketempat Tek Yantoti yang itu. Lebih baik hal itu untuk sementara waktu ditangguhkan dulu. Urusanmu lebih penting. Tidak. Baiklah Sian Seng cari dulu Tek Yantoti yang itu dan biarlah aku sendiri yang pergi ke Siao Lim Si. Seben Sian Seng sukar untuk melayani dua buah masalah sekaligus, ia hendak menyetujui tetapi hatinya tak tega. Melihat itu Gak Lui tertawa rawan. Apakah Anda lupa? Bukankah dahulu Anda pernah menghadiahkan kepadaku sebuah kaca cermin? Dengan benda itu dapatlah ku beri penjelasan kepada Su Heng Anda. Sedang tentang Huat Hang Tai Su dari Heng San Pei, pagi 2 dia sudah mengetahui diriku. Sudah tentu dia akan memberi penjelasan kepada pihak Siao Lim Si. Sebun Sian Seng seperti disadarkan. Setelah merenung sejenak, ia anggukan kepala. Demikian keduanya segera mengambil selamat berpisah dan bergegas menempuh perjalanan masing dua. Ah, Sebun Sian Seng, kelak apabila aku sudah menunaikan dendam sakit hatiku, aku tentu akan membalas budi kebaikanmu. Diam dua Gak Lui mengantar kepergian orang itu dengan janji dalam hati. Setiba di daerah gereja Siao Lim Si, Gak Lui tak henti duanya pasang mata. Setiap orang yang dijumpai dalam perjalanan tentu diawasi dengan seksama. Ia mengharap mudah-mudahan di antara mereka itu terdapat tokoh kaisar persilatan yang termasyur itu. Tetapi harapannya itu sia dua belaka. Karena makin dekat gereja Siao Lim, orang pun makin sedikit. Jangankan orang persilatan, bahkan tetamu yang hendak bersembah yang ke gereja itu pun sudah jarang sekali. Warung dalam daerah situ, penuh dengan tempelan kertas yang bertuliskan urusan dalam belum selesai, harap tetamu jangan singgah dulu. Timbulah gagasan dalam benak Gak Lui, pikirnya, menilik naga-naganya, rupanya demi menyembunyikan jejaknya, kaisar persilatan tentu takkan datang kemari, tetapi menilik kepandayanya, orang pun sukar untuk mengenali dirinya. Lalu bagaimana baiknya, ataukah aku lebih dulu masuk ke gunung atau melakukan lain pekerjaan Habis berpikir, Gak Lui memandang kemuka. Pada gerumbul hutan tampak menonjol genteng gereja yang berwarna merah. Sedang di bawah kaki gunung tampak berbondong-bondong sosok bayangan orang. Jelas mereka itu sedang mengadakan penjagaan ke atas gunung. Melihat pemandangan itu, tergeraklah hati Gak Lui. Ia segera memutuskan, walaupun tiada sangkut pautnya, tetapi ketua si Yow Lim si saat ini masih belum terlepas dari bahaya. Aku harus menjenguknya. Tanda petik. Cepat ia lanjutkan langkah. Tetapi baru berjalan satu li jauhnya, tiba dua di sebelah muka tampak sesosok tubuh manusia berjalan menghampiri. Diam dua Gak Lui terkejut heran karena tadi ia tak dapat melihatnya. Cepat sekali orang itu pun sudah tiba. Gak Lui memandangnya tajam dua. Tetapi karena melihat itu makin besarlah kecurigaannya. Orang itu memakai rambut yang menjulai ke belakang. Sepat turobek, pakaian butut. Langkah kakinya tidak tangkas, sinar matanya pun tak tajam. Pendek kata, seorang miskin yang sederhana sekali. Tolong tanya, apakah saudara baru kembali dari gereja Siow Lim si Gak Lui berhenti dan bertanya kepada orang itu. Rupanya orang itu pun terkesiap kaget. Melihat Gak Lui. Ia berhenti dan menyahut. Benar. Gunung dijaga ketat. Bagaimana saudara dapat bergerak bebas? Orang itu tertawa. Aku faham sekali akan jalanan di gunung ini. Aku mengambil jalan singkat. Hektometer, orang itu mendesus dan merenung. Beberapa saat kemudian baru berkata, selama ketua sakit suasana di sini amat perihatin. Tetapi tak lama penyakitnya tentu sembuh. Kalau saudara akan menyambangi, lebih baik lain hari saja. Gak Lui gelengkan kepala tertawa. Kembali di bawah kaki gunung muncul beberapa bayangan dan berseru, Hai, berhenti dululah, orang miskin itu terperanjat. Gak Lui cepat bergerak untuk melindungi orang itu. Harap jangan bergerak, seru pendatang yang belakangan itu. Dan cepat sekali orangnya pun sudah tiba. Seorang yang memiliki sepasang alis melengkung bagus dan hidung lempang lurus. Sepasang matanya berkilat-kilat tajam. Suatu pertanda bahwa dia tentu memiliki ilmu tenaga dalam yang tinggi. Dengan tertawa, Gak Lui menyambut, Tang Hong Sian Seng Ketua Kun Lun Pei, Tentulah Anda ini bukan Tang Hong Sian Seng Tertegun, Benar, dan kalau menurut topengmu kamu itu sedemikian anehnya, Engkau tentulah Gak Lui. Gak Lui cepat mengeluarkan kaca cermin pemberian sebun Sian Seng, Aku membawa kaca pemberian sebun Sian Seng. Silahkan Anda memeriksa dulu agar kita dapat bicara dengan leluasa, Tang Hong Sian Seng menerima kaca cermin itu. Setelah diamat-amati beberapa jenak, Ia pun menyerahkan kembali. Oh, kiranya engkau mempunyai hubungan baik sekali dengan suteku. Kalau begitu apa yang tersiar dalam dunia persilatan tentang dirimu itu, Tentulah tak benar. Ah, hal itu hanya suatu kesalahan faham saja, Sahut Gak Lui. Bagaimana soal peristiwa pembunuhan terhadap kedua totiang dari Kong Tong Pei itu? Sekali-kali bukan perbuatanku. Maksudmu perbuatan dari anak buah Maharaja tentunya sudah mengerti sendiri metu, Tang Hong. Sian Seng berkilat tajam lalu bertanya, Ketika kedua totiang itu hendak menghembuskan napas terakhir, Waktu ku tanya siapa yang mencelakai mereka, Mereka menyebut namamu. Bagaimana kah hal itu? Ini? Ini bagaimana? Ku rasa pada permulaan dan akhir keterangan dari kedua totiang itu tentu masih terselip lain kata. Sayang karena mereka berdua sudah menderita luka parah sehingga tak sempat mengatakan lagi. Silahkan Anda merenungkan kembali keadaan saat itu, Tentu Anda akan mendapat kesan lain, kata Gak Klui. Tang Hong Sian Seng termenung diam dua. Ia membayangkan pula keadaan pada saat ia menyaksikan kedua totiang itu menutup meta. Memang ada kesan yang seperti dikatakan Gak Klui itu. Sambil mengusap jenggot, ia mengangguk, Baiklah, soal itu kelak pasti akan tersingkap. Kemudian mengenai partai Cheng Xiapei. Tanda petik. Harap jangan khawatir. Nanti setelah Tianwok to tiang. Jelas akan persoalannya, keadaan tentu akan baik kembali. Mendengar keterangan Gak Klui, wajah Tang Hong Sian Seng yang semula tegang, saat itu mulai ramah. Kemudian setelah mendapat keterangan tentang maksud kedatangan Gak Klui, tiba dua alis Tang Hong Sian Seng menjungkat pula. Karena kedatanganmu dengan maksud baik, aku pun takkan merintangi. Tetapi siapakah yang engkau ajak bicara tadi? Katanya seorang tetamu yang habis bersembahyang. Tidak cepat Tang Hong Sian Seng menukas, jika ia sungguh turun dari Xiaolim Si, masakan aku tak dapat melihatnya. Dia faham akan jalanan di gunung ini dan mengambil jalan yang singkat. Hektometer, pikiranmu terlalu singkat, Gumam Tang Hong Sian Seng, sepanjang jalan ke atas gunung, sekalipun jalan singkat, tetap dijaga oleh murid Xiaolim. Jangan lagi manusia, sedangkan seekor burung pun sukar untuk melintasinya. Oh, kapankah Anda melihatnya seru Gak Klui terkejut? Pada saat dia sedang bicara dengan engkau. Heran Gak Klui cepat berpaling ke belakang. Tetapi, orang itu pun sudah lenyap. Pada semak kerumput di tepi jalan, terdapat bekas dua telapak kaki yang menuju ke dalam lembah, ah, kiranya dia meluncur turun. Heh, 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 heh Tang Hong Sian Seng mengekeh. Marah, Hektometer, besar sekalinya limu berani mempermainkan aku. Akanku jelaskan. Jelaskan. Aku dapat mewakilimu memberi penjelasan. Engkau sengaja menahannya supaya aku tak dapat melihat jelas. Dan engkau sengaja menggunakan barang pertandaan dari suteku untuk mengaburkan perhatianku. Karena dituduh begitu, meluaplah kemarahan Gak Klui, serunya dengan gemetar, jadi engkau mencurigai aku membawa metode dua. Bukan hanya metode dua dari luar, pun metode dua dari dalam. Dari dalam Gak Klui terkejut. Ha, ha, kembali berpura-pura tak tahu. Tanda petik. Aku tak pernah bohong, kalau hendak bicara harap terus terang saja seru Gak Klui. Ya, baiklah, akanku katakan dengan terus terang. Tiga hari yang lalu, datanglah seorang gadis ke gunung ini. Katanya ia murid dari empat permaisuri dan membawa obat untuk Hui Hang Tai Su. Mengingat ia seorang darah, aku lengah untuk memeriksa dan memberikan obat itu kepada Hui Hang Tai Su. Tanda petik. Setelah minum lalu bagaimana? Tai Su terus tak sadarkan diri sampai sekarang ini siapakah nama dari darah itu? Gadis ular Li Xiaomei. He, Gak Lui berteriak girang, kiranya adik Xiaomei, dia berada di mana? Ditahan dalam ruang koan im, kenapa Gak Klui terkejut? Ia mengatakan bahwa dalam waktu tiga hari Tai Su pasti tersadar. Hari ini sudah tiba waktunya. Jika Tai Su tak dapat sadar, ia harus mengganti jiwa. Mendengar itu murkalah Gak Klui, serunya, ah, Anda memang keterlaluan. Lebih baik lepaskan dia. Kalau tidak, aku sendiri yang akan mengusahakan kebebasannya. Heh, heh, Tang Hong Sian Seng mengekeh. Rupanya engkau memang harus diberi hajaran. Apakah engkau mampu melakukan EJ? Gak Klui. Budak, engkau hanya mengandalkan sebatang. Pedang pusaka dari perguruan Butong Pei. Tetapi aku, tak memandang mati sama sekali. Aku takkan menggunakan pedang tetapi hanya sepasang tinju saja. Bagaimana? Tidak ada pertanyaan semacam itu. Kalau aku sampai salah lepas seorang, tentu takkan mengulangi melepaskan dua orang. Maka aku pun terpaksa harus menangkapmu hidup. Waktu mengatakan kata menangkapmu itu, Tang Hong Sian Seng sudah menghantam. Ilmu pukulan tenaga Sian Ying Ki Kang yang menjadi kebanggaan perguruan Kun Lun Pei, segera memancar dari tangan Tang Hong Sian Seng. Gelombang dasyat berlambar tenaga sakti Sin Ying Kahi Kang segera melanda dada dan pinggang Gak Lui. Ganasnya bukan kepalang. Melihat pukulan Tang Hong Sian Seng mengandung tenaga yang dasyat, apalagi dalam jarak yang begitu dekat, diam dua Gak Klui terkejut. Cepat ia berputar tubuh dan balas menyerang tiga kali. Boom, boom, boom terdengar. Letupan keras ketika pukulan mereka beradu. Karena termakan tenaga penyedot lalu didorong oleh Gak Klui, Tang Hong Sian Seng terperanjat sekali. Dengan menggeram marah ia lingkarkan tangannya. Bagai gunung roboh, kelima jarinya menelungkupi Gak Lui. Baru pertama kali itu Gak Lui berhadapan dengan ilmu kepandaian perguruan Kun Lun Pei. Ia benar dua tertarik akan ilmu kesaktian dari partai perguruan itu. Terutama tenaga dalam yang sekeras gunung meledak dan tenaga dalam halus bagaikan daun kering rontok ke tanah. Kemudian ketika teringat bahwa ia harus lekas menolong Syumai yang ditahan di ruang Koan Im, Gak Lui makin terburu-buru. Dengan menggeram ia segera dorong kedua tangan. Dengan tenaga dalam pukulan menundukkan iblis, ia menangkis pukulan orang. Kembali dua buah pukulan sakti saling menguji kekuatan. Perbawanya sedasyat halilintar memekik-mekik di angkasa. Bermula tak percaya Tang Hong Sian Seng bahwa anak semuda itu memiliki kepandaian sakti. Tetapi setelah bertempur sepuluh jurus kemudian, barulah ia percaya bahwa memang Gak Lui tak bernama kosong. Demikianlah keduanya melanjutkan pertempuran dengan jurus dua pukulan yang jarang tampak dalam dunia persilatan. Jika Gak Lui menggunakan ilmu pukulan menundukkan iblis, adalah Tang Hong Sian Seng mengeluarkan ilmu liong HOU Siam Chiang atau tiga pukulan naga dan harimau. Karena gerakan lawan itu hendak menerkam lengannya, Gak Lui pun berhenti. Ia terkesiap menyaksikan ilmu aneh dari lawan itu. Sesaat ia tertegun dan agak bingung bagaimana harus menghadapinya. Kebalikannya Tang Hong Sian Seng dam dua gembira sekali. Cepat ia lancarkan tiga jurus serangan istimewa lagi. Tetapi ternyata dia terlalu cepat bergembira. Tiba dua tubuh Gak Lui bergeliatan, seperti ke kanan seperti ke kiri. Dengan gerak yang aneh itu, ia berhasil menghindarkan diri dari ketiga pukulan Tang Hong Sian Seng. Dan laksana sesosok iblis, tiba-tiba ia menyelingap ke belakang orang. Gerakan itu benar dua membuat Tang Hong Sian Seng tertegun. Cepat dua ia menggelincirkan langkah dan balikan tangan menghalau. Tetapi baru bergerak setengah jalan, tiba-tiba boom, sebuahan taman dari ilmu pukulan penakluk iblis, mengenai tepat punggung Tang Hong Sian Seng. Untung Gak Lui masih mempunyai pertimbangan, ia tak mau membunuh orang itu. Tetapi sekalipun begitu, ketua Kun Lun Pei yang angkuh dan congkak itu, metu berkunang-kunang dan kepalanya pun terasa berbinar-binar gelap, kaki terhuyung-huyung dan jatuhlah ia ke tanah. Cepat Gak Lui menyambarnya terus dibawa masuk ke dalam hutan. Kawanan murid Sio Lim Sita di menyaksikan pertempuran itu dengan terlongong-longong kesimak. Mereka begitu tertarik sekali perhatiannya sehingga tak menyadari bahwa tahu-tahu Tang Hong Sian Seng sudah rubuh dan dibawah si anak muda. Pada saat mereka menyadari, ternyata sudah terlambat. Laksana seekor burung Garuda, Gak Lui loncat melayang ke arah mereka. Dengan taburan jari dua tangannya, kedelapan murid Sian Lim Sita itu mengerang dan mengadu dan sama rubuh ke tanah. Setelah melihat kawanan paderi itu jerih, Gak Lui turunkan Tang Hong Sian Seng lalu berseru kepada kawanan paderi itu. Harap kalian jangan takut. Beritahukan kepadaku, dimanakah letak ruang kean inghek itu? Salah seorang paderi karena melihat keadaan Tang Hong Sian Seng, timbul kekhawatiran kalau orang itu sampai dilukai Gak Lui. Maka ia segera memberitahu, terus naik ke atas, di tepi jalan besar. Siapa yang menjaga di situ? Huat Hang Tai Su ketua perguruan Cheng San Pei. Tanda petik. Bagus ruga Lui. Tetapi diam-diam ia menimang, kalau benar huat Hang Tai Su, tentu mudah kita berunding. Maka ia segera menepuk jalan darah Tang Hong Sian Seng supaya sadar lalu berkata, Maaf, terpaksa ku minta Anda rebah dulu di sini untuk sementara waktu. Bila nanti aku sudah kembali menolong orang, lain dua jalan darah Anda yang tertutup itu tentu dapat terbuka sendiri. Dan ku jamin bahwa obat pemberian gadis ular Li Xiao Mei itu pasti takkan membahayakan ketua Xiao Lim Si. Janganlah khawatir habis berkata Gak Klui terus berputar tubuh dan melesat ke jalan besar yang menuju ke atas gunung. Karena jalan darahnya tertutup, Tang Hong Sian Seng tak dapat berkutik. Karena marahnya wajah pucat lesi, kaki tangannya dingin. Diam dua ia menimang, Gak Klui, engkau benar dua menghina aku sehingga namaku yang sudah harum berpuluh tahun itu akan lenyap ke laut. Hinaan ini pada suatu hari pasti akan ku tagih. Kalau engkau mengira paseban koan imhat itu dapat engkau masuki dengan bebas, engkau hanya bermimpi. Nanti apabila lima ratus anggauta barisan lohontin itu sudah bergerak mengepungmu, aku pasti sudah dapat datang untuk membekukmu. Selagi ketua Kun Lun Pei itu menghamburkan sumpahnya dalam hati, adalah saat itu Gak Klui dengan gunakan ilmu lari cepatawan berarak seribuli tengah. Mendaki ke atas gunung. Kawanan pada riang tengah mengadakan patroli di sepanjang jalan, hanya melihat sesosok bayangan hitam melanda datang. Mereka buru dua menyingkir ke samping. Yang agak lambat menyingkir, sama terpelanting terdampar angin keras. Lebih kurang sepeminum teh lamanya, tampaklah sebuah bangunan tinggi yang bertembok merah. Dengan matanya yang tajam dapatlah Gak Klui segera membaca papan nama pada bangunan itu yang berbunyi koam imhat atau ruang paseban Dewi Koan Im. Gak Klui girang sekali. Ia terus gunakan ilmu burung elang pentang sayap untuk melambung sepuluh tombak tingginya ke dalam hutan terus meluncur ke muka. Pada saat ia meluncur ke bawah itu, tiba-dua ia tersirap kaget. Ternyata di sekeliling paseban koan imhat itu penuh dijaga oleh barisan paderi dalam bentuk barisan petkwa. Dan pada tiap sudut, diam dua telah siap pula dengan barisan pendam. Karena ia sedang melambung ke udara maka sukarlah untuk menyembunyikan jejaknya lagi. Serentak terdengarlah suitan melengking bertubi-tubi. Dan menyusul berpuluh-puluh sosok tubuh dan sinar pedang segera berhamburan menyongsong kedatangannya. Gak Klui menyadari kesalahan langkahnya tetapi sudah tak dapat menghindari lagi. Cepat. Hanya dengan kecepatan saja barulah aku dapat terhindar dari kepungan mereka. Kadiang dua Gak Klui berkata kepada hatinya sendiri. Kemudian ia kerahkan tenaga dan meluncur lebih laju. Saat itu hanya terpisah tahun seratusan tombak dari ruang paseban koan im. Tetapi pada saat itu juga dari samping jalan terdengar suara orang berseru omit suhut dan menyusul muncullah seorang paderi berjubah ke buah menghadangnya. Tai Su, harap memberi jalan seru Gak Klui yang dengan matanya tajam segera mengenali bahwa yang menghadang itu adalah Wat Hang Tai Su, kepala dari perguruan Heng San Pei. Sambil berseru, ia pun sudah menyelingap ke samping hendak mengitari paderi itu. Berhenti bentak Wat Hang Tai Su seraya kebutkan lengan jubahnya menyapu. Tetapi gerak tubuh Gak Klui yang istimewa itu tak mungkin dapat ditahan Wat Hang. Paderi ketua Heng San Pei itu terkejut dan buru dua salurkan buyingkeng atau aliran tenaga tak kelihatan untuk menahan pemuda itu. Tetapi dengan mengempos semangat, Gak Klui pun sudah melambung ke udara dan terus meluncur ke arah Paseban itu. Tetapi karena dirintangi Wat Hang itu maka Gak Klui sampai tak sempat memperhatikan keadaan dalam ruang Paseban. Tiang dan jendela ruang itu penuh dengan lubang dua kecil. Dan pada saat Gak Klui sedang melayang di udara itu, terdengarlah berdetak-detak dari enam belas buah jendela yang terpentang keluar. Menyusul berhamburanlah kabut dan asap lalu tampak gadis ular Li Siao Mei tegak di ambang jendela dengan wajah yang ketakutan. Ternyata di samping mendengar hiruk pikuk suitan para paderi, ia pun mendengar juga suara Seng Kekasih datang. Karena tegangnya, ia terus mendorong jendela. Tetapi begitu jendela terdorong maka berhamburan ke enam belas jendela lainnya terbuka lebar dua. Si Umei tak menduga sama sekali bahwa ruang Paseban Koamimhek itu dilengkapi dengan alat dua rahasia semacam itu. Dan alat pembuka dari pekakas rahasia itu ternyata daun jendela yang direntangnya itu. Engkoh Lui, lekas putar kembali teriaknya cepat dua. Tetapi sayang teriakannya itu terlambat. Saat itu Gak Lui sudah melayang ke arah serambi. Dan ketika berpaling ke belakang, dilihatnya Wat Hang Ta Isu sudah tegak. Berdiri di tempatnya tadi. Sedang beratus-ratus paderi Siao Lim Si pun sudah siap dengan senjata terhunus. Ternyata mereka telah membentuk diri dalam barisan lohontin. Gak Lui terjepit dalam dua kesukaran. Kalau ia menurut anjuran Siao Mei untuk kembali, ia tentu terkurung dalam barisan lohontin. Apabila masuk ke dalam Koamimhek ia tentu akan berhadapan dengan taburan senjata rahasia. Gak Lui memilih maju terus. Dengan lingkarkan sepasang lengan untuk melindungi tubuh, ia terus cepat meluncur masuk ke dalam ruang paseban. Kira dua pada jarak tiga tombak, ia segera disambut oleh benda dua yang mendesis-desis dan mendengung-dengung tajam. Ah, senjata rahasia, serunya. Memang benar, beribu-ribu senjata rahasia yang meluncur dengan kekuatan hebat dan sederas hujan mencurah sedang menyongsong kepadanya. Melihat itu, betapa besar nyali dan kegalauannya, namun Gak Lui gentar juga. Ia menyadari bahwa taburan senjata rahasia itu tak mungkin dapat dihalau dengan tangan kosong. Maka cepat ia memutar pedang untuk menghantam. Tetapi hujan senjata rahasia itu terlampau deras dan cepat. Beberapa bijai telah lolos dari sabatan pedang dan menyusup ke beberapa jalan darah di tubuh pemuda itu. Seketika ia rasakan tubuhnya kesemutan dan mulai kaku. Saat itu baru ia menyadari bahwa senjata rahasia itu mengandung racun. Karena terluka, terpaksa Gak Lui meluncur turun. Melihat itu menjeriklah siyaumei. Gadis itu tak tahan melihat kekasihnya terluka. Ia menutup mukanya dan rubuh pingsan. Dalam kepungan beribu senjata rahasia itu Gak Lui tak dapat menyerbu masuk. Maka dengan mengempos semangat, ia terus apungkan tubuh berjumpalitan ke arah barisan lohantin yang terdiri dari 500 paderi siyaulim si itu. Hawat Hang Taisu yang berada di depan barisan segera berseru. Gak Shaw Hiap, menilik keadaan muengka sudah terkena jarum mas pencabut nyawa. Sebenarnya saat itu dengan mengerahkan tenaga murni, Gak Lui sedang menyedot jarum mas yang lembut itu pada tubuhnya supaya masuk ke dalam saluran darahnya. Tetapi karena sakit dan kejutnya, ia sampai gemetar. Hektometer, tak nyana kalau gereja suci semacam siyaulim si ternyata menggunakan alat dua rahasia yang dilumuri racun serunya marah. Dan peratan tajam itu membuat Hawat Hang Taisu menyurut mundur setengah langkah, serunya gotoh. Dalam gereja siyaulim si hanya ada dua tempat yang dilengkapi pekakas rahasia, hal itu setiap orang sudah tahu. Dua tempat yang mana? Sau Hiap, waktu amat berharga. Harap suka mendengarkan kata-kataku dulu. Tak apa, harap Taisu suka mengatakan soal tempat pekakas rahasia itu, baru nanti membicarakan lain dua soal. Ini, Hawat Hang Taisu mernung sejenak, ia tahu anak muda itu berhati keras, maka lebih baik menerangkan saja kepadanya agar dapat menghemat waktu. Yang satu di ruang kean Imhek sini dan yang satu di paseban Lohontong, katanya. Hektometer, dengus gak kelui. Karena sudah ku beri keterangan maka sekarang harap Sau Hiap suka mendengar nasihatku. Silahkan Taisu mengatakan. Sau Hiap telah terkena senjata yang amat beracun. Racun itu khusus untuk menghancurkan tenaga murni orang. Mengenai obatnya, hanya disimpan oleh ketua Hui Hang Taisu sendiri. Oleh karena itu, ku rasa. Bagaimana? Lebih baik Sau Hiap hentikan gerakan dan tunggu sampai nanti Hui Hang Taisu sadar agar dapat memberi pertolongan. Ini, melihat kesungguhan sikap paderi itu, terpaksa Gak Klui tahankan kemarahannya. Namun tampaknya ia masih meragu. Oh, Dwi Kiznol Yaho. Melihat itu Huat Hang segera maju melangkah menandaskan, tak usah Sau Hiap meragui. Setelah makan obat dari kawanmu itu, tak lama Hui Hang Taisu tentu akan bangun. Aku yakin bahwa obat dari nona itu tentu mujarab, kiranya engkau pun tentu beranggapan begitu juga. Baiklah, kata Gak Klui. Memang ia percaya penuh kepada Siu Mei. Setelah itu ia terus hendak menyarungkan pedang. Tetapi sekonyong-konyong di luar barisan lohontin terdengar suara orang menggembur keras. Dan menyusul tampak sesosok tubuh berkelebat menyusup dalam barisan paderi itu terus menerjang maju. Gak Klui dan Huat Hang Taisu terkejut dan cepat berpaling. Ah, ternyata pendatang itu adalah Tang Hong Sian Seng, ketua perguruan Kun Lun Pei. Dengan wajah pucat lesi, tokoh itu melesat dengan pedang melintang di dada. Sikapnya perkasa, wajah bermuram kemurkaan. Melihat itu Huat Hang Taisu segera dapat menduga. Cepat ia maju menyambut. Dan Gak Klui pun lebih tahu lagi sebabnya. Diam dua ia mengindas perasaan hatinya, sabar, sabar. Harus mengingat diri Huat Hang Taisu dan Sebun Sian Seng. Jangan berkelahi dengan dia. Saat itu Huat Hang Taisu dan Tang Hong Sian Seng pun sudah saling berhadapan dan bicara perlahan. Rupanya ketua perguruan Heng San Pei itu tengah memberi penjelasan kepada Tang Hong Sian Seng tentang diri Gak Klui. Lebih kurang sepeminum teh lamanya, tiba dua kepala Gak Lui terasa pusing, tubuh terhuyung seperti pohon kering tertiup angin. Ketika ia dapat menguatkan diri untuk menahan penderitaan itu, tampak ketua Heng San Pei dan Kun Lun Pei sudah berdiri di hadapannya. Ku dengar Rengka sudah menerima perjanjian, kata Tang Hong Sian Seng, demi melihat hubungan baik dengan Heng San Pei dan Xiao Lim Sii, aku tak mau memaksa orang dengan kesukaran. Kami hendak menempatkan engkau di Paseban Lohontong, agar menjaga lain dua kemungkinan yang tak diinginkan, kata dua itu tak sedap di telinga tetapi Gak Klui sudah memutuskan untuk bersabar. Sahutnya, baik, aku pun juga karena mengingat hubungan baik dengan Heng San dan menjunjung gereja Xiao Lim Sii sebagai tempat yang suci, setuju untuk menunggu di Paseban Lohontong sampai nanti Hui Hong Tai Suu bangun dan memberi penjelasan kepadanya. Hektometer, engkau pandai melihat gelagat. Tetapi engkau masih harus menyerahkan, tiba dua tokoh Kun Lun Pei itu mendengus dingin. Dengus itu terasa menusuk tajam perasaan Gak Klui dan marahlah ia. Luapan amarah itu menyebabkan darahnya bergolak keras. Meta pudar. Telinga mendenging-denging sehingga ia tak dapat mendengar jelas apa yang diucapkan Tang Hong Sian Seng lebih lanjut. Setelah ia dapat menenangkan diri, barulah ia bertanya menegas. Toa Chiang Bun, engkau minta aku menyerahkan apa? Tanda tanya. Pedang pusaka. Pedang pusaka Gak Klui menegas. Benar, pedang pusaka yang engkau suruh aku. Mengatakan berulang kali itu sahut Tang Hong Sian Seng. Toa Heng, itu agak keterlaluan tiba dua huat Hang Tai Suu menyelutuk seraya maju selangkah. Ia minta Tang Hong Sian Seng merubah permintaannya. Lalu bagaimana kalau menurut pendapat Tai Suu suruh dia menunggu di paseban lohontong saja. Di situ penuh dengan pekakas rahasia, pedang pusaka pun tak mampu menahannya. Tidak. Pedang pusakanya itu semula pusaka perguruan Butong Pei. Aku hendak mewakili perguruan itu mengambilkannya. Gak Lui makin marah mendengar kata dua tokoh Kun Lun Pei itu. Walaupun tak ikut bicara tetapi diam dua ia tetap menyalurkan tenaga dalam bahkan lebih deras, ia kembangkan tenaga dalamnya untuk memaksa menghalau keluar jarum dua emas dari dalam tubuhnya. Ucapan Tang Hong Sian Seng itu benar dua mempesonakan sekalian orang. Bahkan Wat Hang Tai Suu yang ramah dan luar Budi itu pun terdiam tak dapat bicara apa dua lagi. Sedang barisan 500 paderi Siaulim Si itu pun tegak dalam sikap siap menerima perintah. Dalam suasana yang penuh diliputi ketegangan itu tiba dua terdengar suara melengking macam bunyi ketinting bergemerincing. Ngkoh Lui, kedua Chiang Bun Jin, harap jangan menuruti luapan perasaan sendiri dua. Aku mempunyai sebuah usul. Kiranya yang berteriak itu yalah gadis ular Li Xiumi yang saat itu sudah siuman dari pingsannya. Gak Lui, Tang Hong Sian Seng dan Wat Hang Tai Suu serempak mencurah pandang matu ke arah Nona. Berkata pula Syumai, kedatangan ke Siaulim Si ini memang atas kemauanku sendiri masuk ke dalam paseban koan imtong ini. Agar aku dapat membuktikan kebersihan hatiku. Harap engkoh Lui jangan salah faham. Tanda petik. Gak Lui mengangguk, baiklah, aku takkan bertindak sembarangan. Hati Syumai longgar mendengar pernyataan pemuda itu. Ia tertawa lalu berkata kepada Tang Hong Sian Seng, soal engkoh Lui, ku harap Chiang Bun Jin berdua suka memaklumi. Harap jangan memaksanya supaya menyerahkan pedang. Jika tak percaya, suruhlah dia masuk ke dalam paseban koan imtong sini sekali. Ha, 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 tiba dua Tang Hong Sian Seng tertawa gelak dua dan pada lain saat wajahnya berubah serius, serunya, ho, sungguh bagus benar rencanamu. Bukankah engkau hendak bersatu untuk meloloskan diri? Tanda tanya. Mendengar ucapan yang menyinggung perasaan Syumai itu, Gak Lui tak kuat menahan kemarahannya, serunya, Tang Hong Sian Seng, bahwa aku bersikap sabar itu adalah karena menghormati kedudukan partai perguruan Kun Lun Pei serta sute anda, sebuan Sian Seng. Tetapi tampaknya anda tetap mendesak saja seperti hendak membalas dendam. Rupanya pukulan yang sebuah tadi masih belum memuaskan hati anda. Tang Hong Sian Seng pun marah juga sehingga tangannya gemetar, memang, lalu engkau mau apa? Aku memang hendak memberi pelajaran padamu belum kata-katanya berakhir, tokoh Kun Lun Pei itu pun sudah lontar sebuah hantaman dari jarak tiga meter, mengarah jalan darah Hiat Bun Den Gihe. Mendengar desus angin yang dasyat, Hewat Hang Tai Su cepat lindungkan sebelah tangan ke dada. Sedang Gak Lui yang sudah siap, segera ayunkan tangan kanan untuk balas menabas serangan lawan. Tiga gerakan dari ketiga orang yang cepatnya hampir tak dapat diikuti oleh pandang matu itu saling bertemu di tengah jalan, boom, boom, boom. Angin berputar-putar macam lesus, letupan sedasyat gunung meledak. Dalam bayang dua berseliwarnya tubuh dan tangan, dari telapak tangan Gak Lui pun berhamburan berpuluh batang jarum emas yang menyusup ke punggung tangan Tang Hong Sian Seng dan Hewat Hang Tai Su. Hewat Hang Tai Su dan Tang Hong Sian Seng segera menyadari bahwa dirinya telah terkena jarum maut pencabut nyawa. Karena kejut, kedua ketua perguruan itu terus menyurut mundur ke dalam barisan. Sekalipun sama dua mundur tetapi bedalah sikap mereka. Hewat Hang Tai Su mencekal pergelangan tangannya sendiri untuk menutup menjalarnya racun dari jarum emas. Ia hendak mencari Hui Hang Tai Su agar dapat menjernihkan ketegangan. Tetapi tidaklah demikian dengan Tang Hong Sian Seng. Ia segera mengeluarkan aba dua agar barisan lohontin bergerak. Mendengar komando itu, barisan lohontin pun segera berhamburan bergerak menyerang. Dalam pada itu setelah dapat menaburkan jarum emas yang berhasil dikeluarkan dari telapak tangannya, Gak Lui pun rasakan tubuhnya kesemutan. Hal itu disebabkan karena racun jarum emas yang masih tertinggal dalam tubuhnya. Ia cepat memandang ke arah Syumai yang berada dalam ruang paseban koan inghek. Tampak nona itu sedang bersiap membantu pertempuran. Buru dua Gak Lui mencegah, jangan semelarangan bergerak. Habis berseru, Gak Lui lingkarkan sepasang tangannya untuk menghalau serbuan barisan padri. Tetapi 500 padri itu, membentuk diri dalam barisan lohontin yang sakti. Kelima ratus-ratus padri itu dibagi menjadi 25 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 20 orang. Mereka menghunus pedang di tangan kanan. Gerak langkahnya rapi sekali. Bukan saja perbawa barisan itu amat seram, pun mereka dapat bergerak maju mundur kanan kiri dengan teratur. Dan yang lebih mengherankan pula yalah kera mereka bertempur. Mereka menggunakan rantai hubungan satu sama lain sehingga rapatnya bukan alang kepalang. Pada saat kelompok pertama menerjang keluar, kelompok kedua pun sudah cepat menyusul. Barisan itu amat rapat dan pelik. Menghadapi barisan ketat itu, Gak Lui tetap gunakan kedua tangannya untuk menghantam dan menghajar. Sepintas pandang mirip dengan seekor naga yang tengah marah di tengah samudera. Seorang diri ia harus menghadapi serbuan 500 orang padri. Pada saat mencapai jurus ke 100, barisan lohontin itu makin lama makin perkasa. Jumlah orangnya pun tampaknya lebih banyak. Makin lama nafas Gak Lui makin memburu keras, tubuh bermandik ringat, metu, tak henti-hentinya berkeliaran kian kemari. Tiba dua ia rasakan pandang matanya berbinar-binar. Semua benda yang dilihatnya seperti pecah dua. Ia menyadari kalau racun dalam tubuhnya mulai bekerja. Tang Hong Sian Seng yang memperhatikan keadaan pemuda itu, hanya tertawa dingin lalu melesat ke samping Gak Lui dan ayunkan tangannya. Rupanya ketua Kun Lun Pei itu tak menghiraukan dirinya kena racun jarum emas. Dia hanya ingin menumpahkan balas dendam atas pukulan yang diterimanya dari Gak Lui tadi. Sudah tentu Gak Lui amat marah. Dia pun terpaksa kerahkan seluruh sisa tenaganya untuk membalas. Beberapa saat kemudian ia rasakan Tang Hong Sian Seng itu seperti pecah berhamburan menjadi berpuluh sosok bayangan. Dan kelima ratus paderi anggauta barisan lohontin itu tampaknya bagai gelombang samudera yang mendampar. Bumi berputar-putar, angin menderu dan gempa melanda. Ia rasakan dirinya seperti berada dalam sebuah perahu yang terombang ambing di tengah samudera raya. Pada saat antara sadar tak sadar itu tiba dua terdengar pekik melengking dari sesosok tubuh ramping yang melayang keluar dari Koan Inhek. Siu mei tanda seru keluh Gak Lui dalam hati setelah mengetahui siapa pendatang itu. Memang bermula siu mei tak mau keluar dari paseban Koan Inhek itu. Tetapi karena melihat kekasihnya terancam bahaya, ia tak dapat berpeluk tangan mengawasi lebih lanjut. Maka setelah alat dua rahasia dari dalam paseban itu muntah keluar semua, ia segera melayang. Namun Tang Hong Sian Seng tak memandang macuk kepada nona itu. Dengan tangan ia meringkus Gak Lui lalu tangan kiri ditebaskan ke arah siu mei. Gadis ular li siu mei ketika ikut pada Dewi Tong Fing telah mendapat beberapa macam ilmu pelajaran. Begitu melihat musuh menyerang, ia pun segera berputar-putar tubuh seraya ayunkan tangan, wut, 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 setiup hawa dingin segera berhamburan. Melanda Tang Hong Sian Seng. Dalam pertempuran itu sebenarnya Tang Hong Giyok atau Tang Hong Sian Seng itu sudah menderita luka terkena jarum emas yang ditaburkan Gak Lui tadi. Sudah tentu ia tak kuat menghadapi seorang lawan yang masih segar tenaganya. Apalagi ilmu kepandayan gadis ular siu mei itu setengahnya termasuk pelajaran silat sejati, setengahnya termasuk ilmu bihun to'ahwat atau semacam ilmu hitam. Maka setelah berlangsung sepuluh jurus saja, tangan dan kaki Tang Hong Giyok pun melentuk, tubuh menggigil dan rubuhlah ia ke tanah. Gak Lui juga serupa. Setelah menghela nafas panjang pandang matanya pun gelap dan lenyaplah kesadaran pikirannya. Siu mei tak gugup. Setelah mengangkat kedua orang itu, ia berkata kepada rombongan paderi siu limsi, berhati semua. Aku hendak masuk ke dalam ruang besar untuk mengobati luka kedua orang ini. Oleh karena Tang Hong Sian Seng dikuasai, maka kawanan paderi itu pun tak berani berbuat apa dua terhadap nona itu. Sekonyong-konyong dari dalam barisan tampil murid kepala dari siu lim sialah paderi Hoan Gong. Ketika siu mei masuk ke gunung kosan, ia sudah melihatnya. Maka sambil pejamkan matu dan rangkapkan kedua tangan ke dada, paderi itu berkata, Nona, sesungguhnya aku tak berani merintangimu. Tetapi adalah karena dari pimpinan gereja sudah memberi perintah, kecuali ketua gereja sendiri yang datang, siapapun harus dibatasi kebebasan geraknya. Urusan jiwa itu amat penting, seharusnya dapat diberi kelonggaran, jawab siu mei. Harap maafkan, aku sungguh tak berani bertindak sembarangan sendiri. Lalu bagaimana? Soal ini, lebih baik Nona kembali ke dalam paseban Koan Im Tong saja, sebenarnya gadis ular siu mei itu baik budinya. Ia tak mau membuat susah orang. Tetapi karena hal itu menyangkut jiwa kekasihnya, ia tak mau bersangsi lagi. Kembali ke dalam paseban Koan Im Tong tiada gunanya. Baiklah engkau gunakan barisan lohantin untuk merintangi aku, serunya kemudian. Habis berkata ia terus melesat beberapa tombak dan langsung menuju ke paseban Tai Hiong Po Tian. Nona. Nona tanda seru teriak Hoan Gong dengan gemetar. Keringat dingin membasahi tubuh. Ia tak berdaya lagi mencegah siu mei yang saat itu sudah melesat seperti angin. Karena tertegun ia tak sempat memberi komando kepada barisan lohantin supaya merintangi Nona itu. Mulutnya serasa terkancing. Hendak mengucapkan komando rasanya amat berat sekali. Tetapi akhirnya ia paksakan diri untuk berteriak sekuatnya, mundur. Barisan dari 500 paderi Siaw Lim itu serintak berhamburan memecah diri bersembunyi di tempat masing dua. Maka dengan leluasa dapatlah siu mei melintasi jalan. Tiba di paseban Tai Hiong Po Tian, tiba dua Hoi Hong Tai Su Ketua Siaw Lim si sudah menyambut di ambang pintu dengan ucapan yang ramah dan penuh rasa terima kasih, Nona, obatmu itu benar dua manjur sekali. Terima kasih, terima kasih, saat itu paderi Hoang Gong pun menyusul tiba. Ia sudah melihat kalau ketua gereja sembuh maka ia berani membubarkan barisan lohantin. Setelah itu ia bergegas menuju ke paseban Tai Hiong Po Tian untuk menghadap Hiong Tai Su. Ketika Gak Lui tersadar membuka mata, pertama, Tama ia dapatkan dirinya rebah di atas sebuah pembaringan. Sedang di sampingnya gadis ular siu mei tengah duduk memandangnya dengan penuh kemesraan. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau dapat siuman lebih cepat dari ia yang diduga, sayang, seru Nona itu kegirangan. Sayang? Sayang apa Gak Lui heran? Sayang Tang Hong Sian Seng? Dia bagaimana? Mati tanda seru seperti mendengar halilintar berbunyi di siang hari, serentak Gak Lui loncat bangun. Tak mungkin. Dia memiliki kepandayan yang sakti serunya tak percaya. Jarum pencabut nyawa dari Siao Lim Si itu luar biasa hebatnya. Dia tak seharusnya menggunakan tenaga murni untuk menahan. Dengan begitu racun menyusup ke dalam urat dua jantungnya. Gak Lui seperti disambar petir, seketika ia pejamkan Mati merunduk diam. Sikapnya seperti seorang jago yang kalah bertempur. Hatinya penuh berkabut sesal. Sekalipun ia tak senang atas sikap Tang Hong Sian Seng yang congkak tetapi ia berhutang budi kepada sutenya ialah sebun Sian Seng. Belum ia dapat membalas sebun Sian Seng, sekarang ia malah salah membunuh Tang Hong Sian Seng, suheng dari sebun Sian Seng itu. Bukankah dengan begitu ia dapat dianggap sebagai air susu dibalas dengan air tuba atau kebaikan dibalas dengan kejahatan. Engkau Lui, yang mati tak mungkin dapat hidup kembali. Dan hal itu pun tak dapat menyalahkan engkau. Terus terang, lukamu sendiri itu jauh lebih hebat dari dia. Tetapi ternyata engkau tetap hidup. Benar dua memang sudah suratan takdir Sion Mui menghibur. Bukan suratan nasib yang mujijat bantah Gak Lui tertawa hambar. Ia segera menuturkan pengalaman ketika dahulu pernah makan darah buaya raksasa yang berumur seribu tahun. Sion Mui makin terpikat perhatiannya. Ia menggunakan kesempatan itu untuk bertanya tentang keadaan Seng kekasih selama berpisah ini. Sudah tentu Gak Lui menceritakannya dengan terus terang. Hanya soal bertemu dengan kedua The Hong Lian dan Lo Yan Lan, tak diceritakan. Sion Mui mendengarkan dengan penuh perhatian dan perasaannya pun ikut tegang, rawan, sedih dan gembira. Kemudian ia pun menceritakan tentang pengalamannya selama berpisah itu. Bagaimana ia ikut permaisuri biru ke Gunung Kunsan untuk belajar ilmu silat, bagaimana ia mencari jejak ayahnya yalah si Tabib Saktili Kok Hwa tetapi tak ketemu. Menuturkan peristiwa itu, Sion Mui pun kucurkan air mata. Tak usah berduka, adik Mui, Gak Lui menghiburnya. Kelak pada suatu hari kita pasti dapat berjumpa dengan beliau, tiba-dua ia berhenti karena membau asap dupa dan mendengar suara genta gereja bertalu-talu. Ia duga genta itu tentu berasal dari Sion Lim Si maka ia pun melanjutkan pula kata-katanya, ah, rupanya sudah terlalu lama, mari kita menjenguk keluar. Tunggu Sion Mui cepat mencegah, saat ini ketua Sion Lim Si dan Huat Hang Tai Su tengah mengadakan doa sembahyangan untuk Tang Hong Sian Seng. Karena kuatir yang kau tak leluasa, maka beliau mengatakan nanti saja akan mengundangmu. Ini, demi memandang sebun Sion Seng kita berdua seharusnya ikut bersembahyang juga, kata Gak Lui seraya melangkah keluar. Si Umei cepat menarik baju pemuda itu, ah, perlu apa terburu dua? Aku masih mempunyai suatu urusan penting yang belum sempat kukatakan kepadamu. Oh, Gak Lui terkejut dan hentikan langkah, urusan apakah itu? Aku hendak bertanya kepadamu. Engkau kenal pada sumo aiku tetapi mengapa engkau tadi tak mengatakannya Gak Lui menyahut gelagapan, sumo aimu yang mana? Aku sungguh tak kenal. Baiklah, Si Umei merajuk dan pura dua marah, puteri dari pukulan sakti detai yang bernama The Hong Lian itu telah angkat saudara denganmu, mengapa engkau mengaku tak kenal? Merah selebar muka Gak Lui ketika mendengar kata dua itu. Saat itu ia pun seperti orang disadarkan. The Hong Lian telah diterima menjadi murid oleh Permaisuri Biru, sedang Permaisuri Biru tinggal serumah dengan Dewi Tong Ting yang menjadi guru dari Si Umei. Sudah tentu Si Umei kenal dengan gadis itu. Teringat pula Gak Lui bahwa kedua kaki gadis Hong Lian itu sudah kutung. Seketika timbulah rasa kasihan dalam hatinya. Karena dapat mempelajari ilmu pedang, tentu luka pada kaki adik Lian itu sudah sembuh. Dimanakah sekarang ia berada serunya gopoh? Si Umei kerutkan alis dan tertawa, Ih, menilik engkau begitu tegang, tentulah hubungan kalian sudah erat sekali. Sebenarnya aku pun hanya mendengar penuturan suhu tetapi belum pernah berjumpa sendiri. Oh Gak Lui menghela nafas kecewa. Tiba dua. Matanya berkeliar dan menggumam, aneh, mengapa aneh tanya Si Umei. Kedua lututnya telah terpapas kutung dengan pedang. Seharusnya sukar untuk mempelajari ilmu pedang, Si Umei yang faham akan ilmu obat-obatan, setelah merenung sejenak lalu menyahut, Kukira, mungkin permaisuri biru itu, mereka, pandai akan ilmu obat-obatan. Tidak bantah Gak Lui, Kala itu permaisuri biru mengatakan Kepadaku akan mengusahakan tabib sakti untuk mengobati luka adik Lian. Dengan begitu jelas beliau tak mengerti ilmu pengobatan. Dan ahli yang dapat menyambung tulang dan urat, jarang sekali. Tanda petik, ayahku termasuk salah seorang, Saking tegangnya, Si Umei segera menyebut nama ayahnya. Benar, kata Gak Lui, memang aku pun berpendapat demikian. Sekalipun bukan ayahmu sendiri yang mengobati, tetapi ayahmu dapat memberi keterangan tentang tabib sakti lain yang dapat menyembuhkan luka adik Lian itu, Si Umei menghela nafas beberapa kali, Katanya, kabarnya adik Lian sudah tinggalkan perguruan. Kita harus lekas dua mencarinya. Tetapi dunia begini luas, Ah kemanakah kita akan menemukannya? Ini, Gak Lui tertegun sejenak lalu berkata dengan Tandas, aku punya kerok yang bagus bagaimana? Dahulu anak buah Maharaja menawan hidup pukulan sakti detai, Tujuannya tentulah supaya dia dapat membuatkan pedang itu. Hektometer Dan setelah tinggalkan perguruan, adik Lian tentu akan mencari ke tempat ayahnya itu. Benar, tetapi apakah hubungannya hal itu dengan usaha kita mencarinya? Tanya Si Umei. Menilai kepandaian permaisuri biru, beliau tentu faham akan ilmu petangan. Tentulah takkan menyuruh adik Lian secara membabi buta. Dan tentu akan memberi petunjuk di mana tempat tahanan ayahnya itu. Mendengar itu tertawalah Si Umei, Benar, memang beralasan juga. Kedatanganku ke Siaulim si kali ini memang atas perintah suhuku Dewi Tong Ting. Beliau mengatakan, siapa tahu nanti di sini akan berjumpa dengan engkau. Kalau begitu, kita pergi mencari tempat penahanan ayah adik Lian, tentulah dapat bertemu dengan adik Lian. Setelah itu kita mendatangi tabib sakti yang ditunjukkan ayah adik Lian itu. Urayanmu tepat sekali seru Gak Lui. Si Umei tertawa gembira. Tiba dua ia merenung lalu mengajukan pertanyaan lagi, Engkau Lui, engkau belum tahu tempat deta ician pual, bagaimana engkau hendak mencarinya? Gak Lui tertawa gelap dua, serunya nyaring, Sudah tentu caranya telah kupikir, tetapi untuk sementara ini belum dapat ku beritahukan kepadamu. Mengapa harus men sembunyi? Eh, bukankah kita sama dua pergi? Tentu nanti engkau akan tahu sendiri. Tetapi apakah hal itu takkan mengganggu waktumu untuk mencari kaisar persilatan? Tidak, sahut Gak Lui, aku mempunyai suatu perasaan bahwa beberapa masalah itu tentu dapat. Ku selesaikan, hanya. Hanya bagaimana berkata soal perasaan, tiba dua Gak Lui teringat akan perkataan permaisuri biru dahulu. Bahwa apabila ia berjumpa dengan gadis keempat, tentu akan mengalami kesudahan yang mengenaskan. Ditambah pula dengan lukisan yang tertera pada cermin gaib dari si Raja Bengawan Tempohari, dan korban dua yang secara langsung maupun tak langsung jatuh akibat perbuatannya itu, bahkan peristiwa matinya Tang Hong Sian Seng kemarin, benar dua membuat Gak Lui tak dapat mengerti. Dan yang lebih mengerikan, ialah pedang pusaka Tian Lui Koai Kiam dari perguruan Busan P itu. Sudah jelas bahwa pedang itu senjata pembawa maut yang ganas dan sukar dikendalikan. Tetapi demi menuntut balas dan demi menyapu bersikawanan durjana dari dunia persilatan, terpaksa ia harus tetap berusaha untuk mendapat pedang itu. Eh, mengapa engkau diam? Bagaimana kelanjutan dari kata-katamu itu tiba dua syumai menegurnya? Diam dua Gak Lui telah menetapkan keputusan dalam hati, jika memang akan mendapat kesudahan yang buruk, aku sendiri yang menanggungnya. Aku tak mau melimpahkan pada orang lain maka ia mengangkat muka dan tertawa, maksudku aku hendak mengajarmu sebuah ilmu pedang dari perguruanku, setelah itu baru kita bersama-sama berangkat. Hai, bagus sekali syumai berseru girang, dulu ku minta engkau tak mau memberikan. Sudah tentu aku senang sekali menerimanya, karena diluap kegembiraan, syumai sampai lupa untuk menanyakan apa sebab pemuda itu berbuat demikian. Sudah tentu ia tak tahu apa rencana Gak Lui. Pemuda itu menghendaki agar keempat nona itu, setelah masing dua meyakinkan. Sebuah ilmu pedang dari perguruannya, tentulah mereka akan sanggup menghadapi Maharaja. Pula setelah kelak ia sudah berhasil memperoleh pedang pusaka Tian Lui Koai Kiam yang ganas itu, apabila ia lupa diri, dapatlah keempat nona itu menundukannya. Demikianlah Gak Lui segera menurunkan pelajaran ilmu pedang menabas emas memotong kuda, ilmu istimewa untuk memapas pedang lawan dan ilmu gerak meringankan tubuh Raja Wali rentang sayap. Berkat kecerdasan otak Syumui, setelah mengulang pelajaran itu sampai sepuluh kali, ia sudah dapat mengetahui inti pokoknya. Tepat pada saat Syumui sudah menyelesaikan pelajarannya, terdengarlah derap kaki orang tiba di muka pintu. Gelang penutup pintu pun diguncang tiga kali dan menyusul terdengar seseorang berseru dengan nada menghormat. Atas titah Chiang Bun Jin, Chu Won berdua dipersilahkan datang ke Paseban Taihiong Po Tian. Gak Lui dan Syumui pun keluar. Tiba di Paseban Taihiong Po Tian, keduanya bersembahyang di hadapan jenazah Tang Hong Sian Seng. Sikap dan tindakan kedua muda-mudi itu menimbulkan kesan baik di hati Hui Hang Taishu dan Huat Hang Taishu. Setelah habis melakukan sembahyang, Gak Lui dan Syumui dipersilahkan duduk bersama kedua ketua perguruan itu. Nonali, Hui Hang Taishu ketua Siow Lim Si mulai membuka pembicaraan, berkat pemberian obat nonalah maka jiwa kami dapat tertolong. Seluruh warga Siow Lim Si amat berterima kasih sekali kepadamu. Soal terpaksa memintamu tinggal di dalam Paseban Koan Imhek tadi, adalah karena sudah banyak tahun suhumu tak pernah muncul di dunia persilatan. Karena takut termakan siasat Maharaja, maka terpaksa kami harus berlaku hati dua. Dalam hal itu kami harap nona suka memaafkan. Ah, Taishu keliwat merendah, sahut Siumui, memang hal itu sudah sewajarnya. Harap Taishu jangan sungkan. Soal kematian Tang Hong Sian Seng, kami merasa berduka sekali, kata ketua Siow Lim Si pula, maka, sedianya, hendak kepada sutenya, berkata sampai di situ, suara Hui Hang Taishu tersekat-sekat. Jelas ketua Siow Lim Si itu tengah menghadapi persoalan yang amat pelik sehingga sukar untuk menyelesaikan. Cepat Gak Klui menyelutuk, soal itu aku dapat memberi penjelasan kepada sebun Sian Seng. Harap Taishu jangan resah, tetapi walaupun mulut mengatakan begitu, diam dua hati Gak Klui tetap gelisah. Sampai saat itu ia belum menemukan care yang sesuai untuk menyelesaikan soal itu. Huat Hang Taishu, ketua perguruan Heng San Pei, segera memecahkan kesunyian suasana pembicaraan, ia alihkan pada lain soal, gak saw hiap, petunjuk apakah yang hendak engkau berikan kepada Siow Lim Si. Ah, berat sekali kalau dikata akan memberi petunjuk, Taishu, jawab Gak Klui, tujuanku kemari hanyalah dengan harapan supaya berjumpa dengan Kaisar Persilatan. Oh, seru kedua paderi itu serempak, adakah saw hiap memastikan kalau dia akan datang ke gereja sini? Tanda tanya. Aku tak berani memastikan, lalu apakah sudah bertemu? Ini, Gak Klui tertegun sejenak lalu berkata pula, rupanya belum. Tetapi ketika naik ke atas gunung memang telah bertemu dengan seorang pengunjung, yang katanya habis bersembah yang di dalam gereja. Tak mungkin, seru Huat Hang Taishu terkejut, gunung ini telah dijaga ketat sekali. Orang biasa tentu sukar masuk keluar, tetapi silahkan saw hiap menggambarkan wajah orang itu. Jika memang Kaisar Persilatan, aku tentu mengenalnya. Pakaiannya kenodoran, wajah biasa pun kedua matanya tak bersinar. Tak mirip sama sekali dengan orang yang berilmu silat tinggi, kata Gak Klui. Kalau begitu, bukan seru Huat Hang Taishu. Lalu bagaimanakah sebenarnya wajah Kaisar itu cukup dengan kata dua perumpamaan? Dia memiliki tubuh yang lemah gemulai dan wajah berwibawa laksana naga dan burung cenderawasi. Sekalipun sudah 20 tahun yang lalu aku ketemu padanya, tetapi begitu melihat lagi pasti aku segera dapat mengenalinya. Hektometer, Gak Lui mendesis dan bertanyalah ia dalam hati, masakan dia tak dapat menyamar. Tokoh setingkat dia, tentu tak mau sembarangan unjuk diri. Maka aku harus waspada. Ah, waktu sudah mendesak sekali. Pemberian obat nonali itu segera akan kukirimkan ke Ceng Siasan. Bila tak ada lain dua keperluan, aku hendak segera berangkat, tiba dua Huat Hang Taishu ketua perguruan Heng San P berkata. Harap tunggu dulu, Taishu, buru dua Gak Lui mencegah, kami pun juga hendak berangkat dan sekalian mengantar Taishu. Ah, tak perlu saw hiap capokan diri. Aku membawa serombongan murid, cukup untuk menjaga keselamatan dalam perjalanan, kata Huat Hang. Bukan begitu, kata Gak Lui, sejak murid Heng San P yang berhianat itu mendesak Taishu supaya mengundurkan diri, memang sampai saat ini belum mengunjuk gerakan apa dua. Tetapi hal itu ku rasa bukan karena dia membatalkan rencananya, melainkan tentu berganti siasat. Mungkin secara diam dua mengadakan gerakan rahasia. Oleh karena waktu yang dituntut itu sudah tak berapa lama, sebaiknya Taishu suka berhati-hati pula, berkata sampai di situ, Gak Lui tekankan nada ucapannya, pula sudah ku ketahui bahwa terdapat lima orang berkerudung muka yang pura dua menyaruh jadi murid penghianat. Mereka bergerak secara sembunyi karena takut diketahui. Kata dua itu bagai halilintar berbunyi di siang hari sehingga membuat kedua ketua partai perguruan itu terbeliak kaget dan serempak berseru, itu, itu, benarkah, dan berada di mana? Memang benar. Mereka menjadi anggauta topeng besi yang kesadaran pikirannya sudah dilenyapkan Maharaja Sahut Gak Lui. Oodwik Znol Yaho. Tidak, tidak mungkin seru kedua ketua itu. Mereka masih tak percaya atas keterangan pemuda itu. Kalau begitu geng Cito Tiang dari perguruan Butong P itu engkau yang membunuhnya sesaat Wat Hang Taishu bertanya tegang. Benar jawab Gak Lui, bermula ku kira dia itu seorang anggauta topeng besi. Tetapi setelah ku lenyapkan ternyata baru ketahuan kalau Ceng Cito Tiang. Ah, seru kedua ketua itu. Mereka berbeliak dan ngaleng dua kepala. Sungguh tak tersangka sama sekali. Demi memulihkan keamanan dunia persilatan, Sahu Hiap telah mengikat sekian banyak dendam permusuhan dengan berbagai pihak. Entah bagaimana kelak kita akan menjelaskan salah faham mereka itu. Singkat saja, Sahut Gak Lui dengan geram, untuk melenyapkan dendam permusuhan yang berliku-liku itu, aku dapat menyelesaikannya sendiri. Tetapi ku minta partai persilatan, masing dua mentaat di dua buah hal. Dua buah hal apa? Pertama, semua partai persilatan harus bersatu menjaga diri. Hati dua terhadap Maharaja. Aku sanggup melakukan hal itu, kata Wat Hang Taisu. Yang kedua, gerombolan topeng besi itu biarlah aku sendiri yang menghadapinya. Ini, karena kawanan topeng besi itu terdiri dari murid dua kepala dari tiap dua partai persilatan, mengapa Sau Hiap tak menyerahkan saja kepada kita yang turun tangan? Jika sampai terjadi salah faham lagi, bukankah itu lebih mendalam? Tanda petik. Gak Lui tertawa rawan, lalu menukas, memang salah faham tak dapat dihindari. Apalagi pengaruh pihak lawan amat besar. Maka masing dua partai perguruan harus simpan tenaga. Atau dengan lain kata, apabila kalian saudara seperguruan saling bertempur, tentu sukar untuk turun tangan. Lebih baik aku sebagai pihak ketiga yang keluar. Segala dendam salah faham, kelak kita bicarakan lagi. Kedua paderi ketua partai perguruan itu terkesiap dan tak dapat bicara apa dua lagi. Mereka bersikap diam. Suatu sikap yang dapat diartikan tidak setuju, pun tidak menentang. Diam dua Gak Lui menghela nafas. Ia berbangkit lalu minta diri, Hwat Hang Taishu, marilah kita berangkat. Tanda petik. Ketua perguruan gereja Siao Lim Si bersama seluruh paderi Siao Lim Si mengantar sampai turun gunung. Suatu pawai yang megah dan khidmat. Dalam saat perpisahan, Hwi Hang Taishu ketua Siao Lim Si masih menyampaikan kata dua, Gak Siao Hiap, terhadap perguruan Butong, Ceng Xia, Gobi dan lain dua, aku dapat mewakilimu memberi penjelasan. Sekurang-kurangnya sebelum usaha membasmi Maharaja berhasil, tentu mereka takkan membuat susah dirimu. Selamat jalan, semoga terkabul segala cita-citamu. Gak Lui percaya pada ucapan ketua Siao Lim Si itu. Sekalipun kata dua paderi itu sukar ditafsirkan dengan jelas. Karena setelah nanti Maharaja dapat ditumpas, tindakan apakah dari partai dua persilatan itu terhadap Gak Lui, masih belum diketahui jelas. Jadi masih ada ekornya yang panjang. Demikian mereka segera berpisah. Gak Lui dan gadis ular Li Xium Mei serta rombongan wakil Hang San Pei yang dipimpin oleh ketuanya sendiri yakni Huat Hang Tai Su, menuju ke Ceng Xia. Berjalan berpululi kemudian, berkatalah Gak Lui kepada Huat Hang Tai Su, Tai Su, kita tak dapat menempuh perjalanan dengan cara begini. Harus dirubah caranya. Berjalan bersama-sama dapat menyebabkan musuh takut dan mengundurkan diri. Perlu apa harus dirubah lagi? Justru karena menyebabkan mereka mundur itulah yang merusakkan acara. Aku justru hendak membuat mereka supaya unjuk diri, kata Gak Lui. Oh, kiranya hendak menggunakan siasat memancing musuh keluar, seru Huat Hang Tai Su tertawa. Diam dua ia mengakui memang demikianlah adat orang muda. Suka unjuk keberanian dan kegagahan. Tidak seperti orang tua yang bertindak hati dua dan tak mau gegabah. Bagaimanakah rencana Gak Sau Hiap untuk mengatur rombongan kita? Aku menurut saja. Ah, harap Tai Su jangan merendah diri. Aku pun hanya sekedar mengatur sedikit. Silahkan Tai Su dan rombongan berjalan lebih dulu. Apabila bertemu dengan kawanan topeng besi, harap Tai Su jangan menindak mereka, kata Gak Lui. Diam saja Huat Hang Tai Su terbeliak heran. Harap segera mundur dan kembali ke arah tempatku. Biarlah nanti aku yang menghadapi mereka. Jika berjumpa dengan lain orang tetapi yang mencurigakan, tanyakan dulu asal-usul orang itu. Apabila anak buah Maharaja, harap Tai Su jangan turun tangan. Baik, Huat Hang Tai Su mengiakan lalu memimpin rombongannya berjalan lebih dulu. Setelah rombongan Heng San Pei itu pergi, barulah Siu Mei berbisik kepada Gak Lui, Engkau Lui, apakah artinya tindakanmu itu? Mencari sumo aimu The Hang Lian. Siu Mei geleng dua kepala, benar dua aku tak dapat mengerti apa yang sedang engkau mainkan itu. Sederhana sekali, sahut Gak Lui, untuk mencari adik Lian, lebih dulu harus menemukan Deta Icham Pua. Benar, untuk mencari Deta Icham Pua, harus mencari anak buah Maharaja dan paling baik ialah kawanan topeng besi yang mengaku sebagai murid hianat dari beberapa partai perguruan itu. Ih, kalau sudah dapat menemukan, apakah mereka mampu menunjukkan kepadamu tempat tinggal Deta Icham Pua? Tentu bisa. Metu Siu Mei berkeliaran sejenak lalu berseru tak percaya, aneh sekali. Cobalah, andai kata bisa bertemu dengan orang itu, dengan kera bagaimanakah engkau hendak menanyainya? Tak perlu ditanya aneh. Dibunuh juga tidak. Tidak ditanya dan tidak dibunuh. Habis dia pakan tanya Siu Mei makin heran. Merusak pedang tetapi jangan melukai orangnya. Kemudian diam dua mengikutinya ketat sahut Gaklui. Siu Mei terkesiap tetapi pada lain saat ia tertawa riang, Hai, aku mengerti sekarang. Mereka tentu akan minta Deta Icham Pua membuat betul pedangnya sehingga dengan sendirinya menjadi petunjuk jalan kita. Dalam pada bercakap-cakap itu, ternyata rombongan huat Hang Kaisu sudah tak tampak. Gaklui dan Siu Mei mengambil jarak yang cukup jauh mengikuti di. Belakang mereka. Sampai beberapa lama menempuh perjalanan, tetap tiada berjumpa dengan seorang manusia pun jua. Rupanya Siu Mei sudah mulai goyah pikirannya akan hasil rencana yang dilakukan Gaklui itu. Pada saat ia hendak membuka mulur, tiba dua Gaklui hentikan langkah dan memandang ke muka tajam dua. Siu Mei pun ikut berhenti dan memandang ke arah pandang matuk kekasihnya itu. Apa yang dilihat Siu Mei pada saat itu hampir membuatnya memekai kaget. Kiranya di sebelah muka telah muncul dua buah rombongan orang. Yang serombongan berhamburan keluar dari hutan dan yang satu rombongan adalah rombongan huat Hang Kaisu yang berlari-lari kembali menyongsong ke tempat Gaklui. Beberapa kejap mata, padri itu pun sudah tiba di muka Gaklui. Wajahnya mengerut keheranan dan tangannya mengunjukkan sehelai kertas putih. Taisu, tentu tantangan bertempur seru Gaklui mendahului orang memberi keterangan. Benar, sahut huat Hang Seraya menyerahkan surat itu. Setelah menyambuti, Gaklui lalu membacanya. Menjelang fajar, di puncak Hun Hong, Gaklui kerutkan alis lalu bertanya, Taisu, surat ini tiada tanda tangannya. Siapakah pengirimnya? Orang itu engkau sudah pernah tahu. Yalah si pengemis jahat yang tempoh hari hendak menghancurkan partai gelandangan sahut huat Hang. Hektometer, kiranya dia, Gumam Gaklui, Segera ia teringat akan peristiwa tempoh hari di mana pengemis jahat itu hendak membunuh ketua partai gelandangan Gan Keji gelar Raja Sungai Cekiang. Untung saat itu ia keburu datang menolong. Melihat Gaklui hendak menerima. Tantangan itu, huat Hang segera menerangkan bahwa yang ditantang itu adalah dirinya, bukan Gaklui. Tidak, Gan Keji ketua partai gelandangan mempunyai hubungan baik dengan aku. Maka biarlah aku yang menghadapi pengemis jahat itu. Huat Hang menerangkan bahwa pengemis jahat itu mempunyai seorang suheng pengemis ular yang memelihara beratus-ratus ular berbisa. Tetapi Gaklui tetap tak gentar.